Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Kebun Teras Ana Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT Pengomposan adalah proses pengurayan bahan organik Seperti daun dan sisa makanan Menjadi bahan pembenah tanah yang subur Proses alami ini terjadi di seluruh dunia Namun kita dapat mempercepat prosesnya Dengan menciptakan kondisi ideal untuk pengomposan Ada dua jenis pengomposan utama Pengomposan dingin dan pengomposan panas Pengomposan dingin adalah proses yang lebih lambat Dan dapat memakan waktu beberapa bulan hingga tahunan Dalam prosesnya kita tidak perlu membalik kompos Ataupun menjaga agar tumpukan bahan seimbang Ini adalah metode untuk yang ingin santai mengkompos Dan tidak dikejar waktu untuk menggunakannya Untuk yang baru berkunjung Jangan lupa menekan tombol subscribe Terima kasih Sedangkan pengomposan panas Adalah proses yang lebih cepat Dan dapat menghasilkan kompos jadi Dalam waktu hitungan minggu Tetapi ada usaha yang harus kita kerahkan Selain kita harus menjaga keseimbangan bahan dan kelembapan kompos Kita juga harus rajin membalik kompos Proses ini tentu cukup melelahkan Untuk pengalaman pertama pembuat kompos Tetapi berjalannya waktu Ini adalah aktivitas latihan badan yang baik Sekedar menjelaskan Bahan organik tidak perlu dibalik Untuk mendapatkan kompos jadi Tumpukan yang dicampur dengan kombinasi bahan hijau dan coklat yang baik Akan tetap menjadi kompos jadi Hanya saja membutuhkan waktu lebih lama Namun Jika kita membutuhkan kompos lebih cepat dari itu Membalik kompos akan sangat membantu Jika kita ingin menghasilkan kompos yang berkualitas Sebaiknya kita membalik kompos secara rutin Untuk memastikan kelembapannya merata Memiliki sirkulasi udara yang cukup Akan mengurangi resiko berkembangnya bakteri bermasalah Saat kita tidak membalik tumpukan kompos secara teratur Hal ini akan menyebabkan kualitas kompos buruk Mengeluarkan bau tidak sedap Dan melepaskan gas metana ke atmosfer Membalik tumpukan kompos merupakan aktivitas penting Yang harus dilakukan secara efektif Untuk menghasilkan kompos yang diinginkan Jadi Jika kita ingin membuat kompos kaya nutrisi Untuk taman atau tanaman kita Balikkan tumpukan kompos secara teratur Beberapa manfaat membalik tumpukan kompos adalah Pertama Lebih banyak oksigen Semakin banyak oksigen dalam tumpukan Semakin cepat tumpukan itu terurai Bakteri aerobik dengan cepat memecah tumpukan kompos Hal inilah yang menyebabkan tumpukan kompos menjadi panas Jenis bakteri aerobik ini menyukai oksigen Dan sering membalik tumpukan Pada dasarnya akan memberikan lebih banyak oksigen Ke organisme bermanfaat tersebut Sehingga mendorong produktivitas komunitas mikroba Kedua Mencegah pemadatan Mirip dengan menambahkan lebih banyak oksigen Membalik tumpukan kompos akan mencegah bahan-bahan tersebut saling menempel Pemadatan akan mencegah oksigen Masuk ke dalam bahan dan menyebabkan kekacauan anaerobik yang berlendir Bakteri anaerobik tidak menyukai oksigen Bakteri jenis ini membuat kompos jauh lebih lambat Dibandingkan jika bakteri aerobik yang berparan Ini juga menyebabkan tumpukan kita menjadi sangat bau Ketiga Mempertahankan suhu panas tumpukan Panas yang terjadi saat proses mengkompos Adalah tanda aktivitas mikroba yang sehat Saat suhu kompos mulai menurun Ini menandakan aktivitas mikroba juga menurun Beberapa sebab karena oksigen mulai menipis Atau makanan mereka mulai menipis Membalik kompos akan mengubah posisi tumpukan kompos Yang awalnya di tengah menjadi di atas atau sebaliknya Dan bahan yang belum terurai sempurna tersebut Adalah makanan bagi mikroba kompos Berikutnya Kontrol kelembapan Jika tumpukan terlalu basah Air akan mengisi ruang-ruang kecil ini Dan bukannya oksigen atau udara Pembalikan kompos akan mengatasi masalah ini Di sisi lain Jika tumpukan kompos kita terlalu kering Membalikan kompos memberi kita peluang besar Untuk menyirami lapisan tumpukan kompos Saat kita menyatukannya kembali Bahan harus sedikit basah Seperti diperas ton Kelima Kompos jadi dengan cepat Hal ini terjadi jika kita sering membalik kompos Dan itulah alasan utama saya meluangkan waktu untuk melakukannya Saya ingin kompos selesai Dalam waktu sesingkat-singkatnya Sehingga dapat menggunakannya di kebun secepatnya Yang keenam Latihan yang baik Berolahraga di taman bisa menjadi hal yang bagus untuk kita Saya tahu setiap saya membalik tumpukan kompos yang besar Saya pasti lelah pada akhirnya Dan otot-otot saya pegal kesokan harinya Saya lebih suka melakukan pekerjaan produktif di taman Daripada olahraga lainnya Jadi Sekarang kita tahu bahwa membalik tumpukan kompos Akan menghasilkan kompos lebih cepat Tapi Bagaimana seharusnya kita harus mencapai tujuan tersebut? Jawaban atas pertanyaan ini Bergantung pada beberapa faktor Beberapa diantaranya sebagai berikut Yang pertama Jenis tempat sampah kompos yang kita miliki Semakin kecil wadah yang kita gunakan Maka semakin sering pula pengadukan yang kita lakukan Tumpukan kecil bahan kompos Akan memanaskan dan mendinginkan lebih cepat Dibandingkan dengan tumpukan besar Sehingga perlu dibalik lebih sering Aduk bahan 2-3 kali seminggu Untuk wadah kecil Jika wadah cukup besar Pengadukan bisa dilakukan 1 minggu sekali Berikutnya Iklim Saat cuaca panas Kita perlu membalik kompos lebih sering Agar tidak terlalu panas Saat cuaca dingin Kita perlu membalik kompos lebih jarang Agar panas bisa bertahan di tumpukan kompos Ketiga Jenis bahan yang digunakan Bahan organik yang digunakan untuk pembuatan kompos Sebaiknya terdiri dari campuran bahan berwarna coklat Misalkan daun mati Ranting Pupuk kandang Dan bahan organik hijau Misalkan Potongan rumput Kulit buah Limbah dapur Dan lain sebagainya Jika kita menambahkan banyak bahan hijau Seperti potongan rumput Dan sisa dapur Kita perlu membalik kompos lebih sering Bahan hijau mempunyai kadar air yang tinggi Dan akan lebih cepat rusak Sehingga perlu sering dibalik Agar tidak terlalu basah Atau terlalu berbau Lalu Jika kita menambahkan terlalu banyak bahan kering Seperti jerami Atau dedaunan kering Kita perlu lebih jarang membalik kompos Bahan kering membutuhkan waktu lebih lama untuk terurai Dan mencapai suhu panas Sehingga memerlukan lebih sedikit pembalikan Selanjutnya Tahap dekomposisi Jika kompos masih dalam tahap awal dekomposisi Biasanya setelah satu minggu Setelah penumpukan bahan Maka kompos perlu lebih sering dibalik Tindakan pembalikan Akan membantu menganginkan kompos Dan mencegahnya menjadi terlalu padat Jika kompos berada pada tahap pengurian air Maka kompos perlu lebih jarang dibalik Ciri kompos di masa ini adalah suhu kompos mulai dingin Dan muncul hewan-hewan tanah yang membantu pengurian Produk jadi akan lebih rendah nutrisinya Jika terlalu banyak dibalik Ada beberapa metode pengumposan panas yang dapat kita pilih Yang tercepat adalah metode berklik Dimana bahan kompos ditimbun dalam tumpukan besar Dan pengadukan dilakukan per 2 hari sekali setelah hari keempat Biasanya pada hari ke-18 Kompos sudah matang dan siap untuk digunakan di kebun Jika metode pengumposan panas biasa Maka pengadukan dilakukan 1 minggu sekali Selama 5-6 minggu Pada minggu berikutnya Kompos sudah siap digunakan Yang terakhir Sesuaikan dengan waktu luang kita Beberapa orang lebih suka membalik kompos lebih sering Sementara yang lainnya lebih jarang membaliknya Tidak ada jawaban yang benar atau salah Jadi lakukanlah yang terbaik bagi kita Sebagai pedoman umum Kita harus membalik kompos setidaknya seminggu sekali di musim panas Dan setiap 2 minggu sekali di musim penghujan Atau saat suhu mulai dingin Kita sudah membahas manfaat membalik kompos Dan bagaimana teknik atau metode pembalikan kompos Lalu apa akibat jika kompos tidak dibalik Jika kita tidak membalik kompos Terdapat banyak kerugian Antara lain Mikroorganisme tidak akan mendapat cukup oksigen Dan proses dekomposisi akan melambat Hal ini dapat mengakibatkan proses pembuatan kompos yang sudah jadi akan membutuhkan waktu lebih lama Lalu kompos mungkin menjadi terlalu basah atau terlalu kering Karena pembalikan membantu mendistribusikan kelembapan secara merata ke seluruh tumpukan Kompos mungkin menjadi terlalu padat Sehingga menghambat proses dekomposisi Suhu kompos bisa menjadi terlalu panas Atau terlalu dingin Sehingga dapat memperlambat proses dekomposisi Selanjutnya Bau tidak sedap dapat timbul Karena pembalikan membantu menganginkan kompos Dan mencegah penumpukan gas metana Yang terakhir Kita tidak akan bisa memeriksa kemajuan proses pengomposan Yang mungkin mengakibatkan masalah yang sebenarnya bisa diperbaiki dengan mudah Demikian informasi terkait pentingnya pengadukan kompos Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!